Halo semuanya, ada interesting question yang masuk melalui DM kita mengenai proses pada Denim. And thank you so much for the questions, you know we are. Denim ini rata-rata semua orang punya ya, karena selain timeless, gampang di stylingnya, dan juga tahanan. Nah, si Denim ini kan berasal dari cotton ya. Nah, cotton yang baru dipetik itu, dia tuh ada laksan waterproofnya, jadi ya keajaiban alam gitu deh ya. Nah, itu harus di remove dulu, waterproof coatingnya. Itu namanya prosesnya adalah scoring. Nah, setelah di scoring, setelah di remove waterproofnya, Nah, warna natural dari cotton ini kan yellowish brown. Nah, ini harus di bleaching dulu, karena kalau nggak di scoring dan di bleaching itu nanti nggak bisa di dyeing, nggak bisa di warnain. Baru dijadikan benang atau yarn. Nah, yarn ini kemudian di dyeing, dan proses untuk dyeing dari si Denim ini berbeda dengan cotton dyeing untuk bahan-bahan non-Denim. Jadi, dia itu butuh deep dye, butuh dicelup untuk berkali-kali, untuk build up coating di luarnya. Jadi, kalau kalian lihat, denim itu dalamnya itu benangnya putih ya. Jadi, luarnya aja tuh yang di warnain oleh, ya biasanya sih rata-rata indigo, nggak tau. Proses ini membutuhkan banyak sekali air, 500 sampai 1000 liter per kilogram. Tapi untungnya, sekarang udah ada teknologi-teknologi untuk mengurangi penggunaan air maupun penggunaan chemical. Sehingga lebih ramah lingkungan proses. Dari proses ini kan ada air buangannya tuh. Nah, air buangannya ini juga harus di treatment dulu. Karena dari proses ini, dia melepaskan substance-substance natural dari si cotton. Yang kalau dibuang langsung ke sungai, itu dia akan menyerap oksigen dari si sungai. Jadi, nanti sungainya jadi meninggal ya isi-isinya. Jadi, sungai mati gitu. Nah, setelah jadi kain, kemudian dijahit jadi garment. Baru habis itu proses finishing. Dimana ada wet process dan ada juga dry process. Kita lanjut 42 minggu depan.